Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo memang telah melarang polisi lalu lintas untuk melakukan tilang manual atau tilang konvensional. Hal tersebut tertuang dalam surat telegram bertanggal 18 Oktober 2022. Ibda Muslimin mengatakan, sejak Oktober ini, tepatnya setelah dimulainya pelaksanaan operasi Zebra Cadi 2022, pihaknya memang sudah berfokus untuk melakukan perindakan melalui Edle. Saat ini, saat lantas pelestapati memiliki dua unit CCTV Edle statis. Namun, menurut Ibda Muslimin, Edle Mobile lebih efektif. Dalam penerapan mobil Edle Presisi, pihaknya mendapatkan perangkat dari Polda. Ibda Muslimin menjelaskan, saat ini sudah ada aplikasi untuk menunjang Edle. Pihaknya cukup patroli, tentu dengan dilengkapi surat perintah. Sasarannya ada beberapa lokasi yang rawan pelanggaran kaset mata. Terutama di Jalan Pati Kudus, banyak persepeda motor yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan jalur mobil. Dan sudah banyak yang ditindak melalui Edle. Ia menambahkan, selain melanggar rambu-rambu jalur, mayoritas pelanggar yang ditilang melalui Edle ialah mereka yang tidak mengenakan helm. Ibda Muslimin menunturkan, saat ini saat lantas pelestapati memiliki 44 orang bertugas yang secara bergantian melakukan patroli dengan mobil Edle Presisi. Semenjak bulan Oktober, tepatnya mulai ada pelaksanaan operasi Jepera itu, kita sudah lebih fokus melalui Edle. Jadi, tindakan tilang dengan konvensional atau manual, itu memang saat ini dan ke depan sesuai dengan barangkali rekan-rekan sudah melihat atau melihat berita di beberapa media sosial terkait dengan larangan penindakan secara manual, itu memang sebetulnya sudah kami melakukan beberapa waktu yang lalu. Jadi, penindakan memang semenjak diperlakukan Edle lebih fokus melalui Edle. Menurut Ibda Muslimin, sepanjang Oktober ini pihaknya sudah mengirimkan 4.680 surat Edle. Selanjutnya, setelah pelanggar atau pemilik kendaraan melakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan denda tilang yang pembayarannya melalui priva atau BRI virtual account. Dengan sistem pembayaran demikian, sudah tidak bisa lagi dilakukan praktek titip denda tilang pada petugas. Tim Liputan, Chahaya TV